bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel rudy arjin kali ini aku akan membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar berisi secara otomatis ya Oke jangan lupa yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi Oke terima kasih pertama-tama kita membuka dulu ya ke laporan yang akan kita buat ya Nah ini salah satu laporan aku pas bikin skripsi jadi ini ya daftar isinya nanti kita bikin seperti ini ini yang otomatis jadi perbedaannya kalau otomatis tuh kayak gini nanti jadi kalau setelah jadi seperti ini semuanya eh ada anime itu bisa langsung ke halaman yang kita tuju yang itu seperti ini di misalkan ini nih ada penelitian terdahulu diklik kontrol ya ditekan lalu klik kanan kita lalu kita akan menuju ke halaman yang kita tuju tuh ya jadi enaknya kalau otomatis tuh gini misalkan di sini mau ngecek ke yang biaya halaman 15 di langsung muncul ya ini di halaman 15 gitu caranya seperti ini aku akan hapus dulu ya udah dihapus Oke lalu kita pertama-tama itu klik yang gini klik yang referensi ya lalu buka ya table of contents nah disini lalu klik yang ini otomatis ini otomatis table 1 2 dan ini yang manual kita pilih yang 61 aja nah nah kenapa ini langsung muncul jadi ini contohnya seperti ini jadi ini aku hapus dulu deh kenapa langsung muncul soalnya gini udah di aku setel ya jadi pertama-tama itu disini jadi ke setiap subjudul ini kan adanya ini di blog udah sedih udah di blog pilih yang style ini nah teman-teman pilih yang ini heading 1 klik ya lalu maju ke subjudul berikutnya di blog juga kali set style ya setelnya ini heading 1 ya ya terus yang ini subjudul tetep ya heading 1 nah terus lanjut ke ini nih di blog 1 biar ini jadi setiap judul yang pertama itu heading 1 ya nah tapi beda di setiap subjudul kalau ini misalkan ini misalkan ini kan titik 1 latar belakang nah disetik di setel ini ini kan satu ya ini satu tuh nah ini masih sama ini juga masih settingnya setelnya heading 1 itu nah terus yang beda ini tuh yang ini yang ada banyak apa subjudulnya nah ini contohnya nih gua titik 2 titik 2 ini di stylenya style nah ini pilihnya ke heading 2 ini heading 2 ya kalau ada ini ini juga nih 2 titik 2 titik 3 ini di blog stylenya pilih yang heading 2 kenapa nanti munculnya ini nah kalau misalkan ada yang udah nih anggap aja udah di blog semuanya udah diganti style ya nah nanti seperti ini ini kan ini kan eh kosong tuh ya yang di atasnya tinggal klik aja yang update update tabel ini nih yang pilih yang bawah yang ditabuh oke ini langsung otomatis muncul nah ini yang bedainnya ini namanya heading 2 nah ini kan ini heading 1 heading 1 heading 1 itu jadi posisnya di depan depan heading 2 di tengahnya gitu kalau ada yang nambah lagi misalkan 2 titik 4 ini 2 titik 4 titik 1 terus ditambuhin lagi gitu ini kan 2 titik 10 titik 1 gitu jadi semuanya main di ini oke reference tabel ini yang otomatis lalu ke form ya yang tadi ya oke yang lainnya di heading 1 dan heading 2 mainnya itu aja oke semoga teman-teman ngerti jangan lupa like comment and subscribe thank you terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati